Yang pertama, Presiden RI telah mengirim surat kepada pimpinan DPR melalui surat nomor R-60-Pres-11-2022 tertanggal 23 November 2022 perihal pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI. B, rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI tertanggal 1 Desember 2022 kemarin telah menugaskan Komisi 1 DPR RI untuk membahas pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI dan melaporkan hasilnya dalam rapat BAMUS DPR RI untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI. C, menindaklanjuti penugasan tersebut, rapat intern Komisi 1 DPR RI tanggal 1 Desember 2022 telah memutuskan untuk melaksanakan hari ini RDPU dengan calon Panglima TNI Jumat 2 Desember 2022. Berikutnya, dapat kami sampaikan bahwa pimpinan dan kapoksi Komisi 1 telah melaksanakan rapat tanggal 2 Desember 2022 tadi kurang lebih pukul 13 lewat 15 menit dalam rangka verifikasi administrasi calon Panglima TNI dengan hasil bahwa berkas administrasi calon Panglima TNI dinyatakan selesai dan lengkap. Yang terdiri dari A, daftar riwayat hidup, B, kopi nomor pokok wajib pajak NPWP, C, kopi kartu tanda penduduk KTP, C, mohon maaf, D, kopi kartu keluarga KK, E, laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN ke KPK tanggal 22 Maret 2022, F, surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak tertanggal tahun 2021, G, surat keterangan sehat dari Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. Minto Hajo, Jakarta.